Oke, selamat pagi Sekarang disini saya akan mereview PGA 1GB DDR3 Ditandingkan dengan 1GB DDR3 64-bit sama 128-bit Yaitu, saya coba GT625 1GB 64-bit melawan GT320 yang berjalan 1GB 128-bit Manakah yang kuat dan manakah yang cocok digunakan dan dipilih Karena jangan sampai salah memilih Saya akan coba dulu dengan GT320 Ini GT320 Oke, dari GPUJ Oke Ya Dari GPUJ Ini disini bahwa GT320 itu memiliki shader yang kecil 72 unviled dengan direct yang rendah 10 Ya Dengan PJX 16 Ya rendah juga PJX-nya Ini boost width-nya 128-bit Dan untuk bandwidth-nya cukup lumayan besar 25 Gbps ya Dan teknologinya 40 Nm GPU clock-nya rendah Dan untuk memory sedikit tinggi Dan untuk shader-nya 1300 lumayan Dan ini bisa diartikan masih mampu untuk GIM Ya Jadi kalau untuk GIM ini sangat bagus Di PES 2017 Karena PES 2017 itu Ini Shared-nya meminta 3 GB Dan ini cukup lumayan besar Karena shader yang 3,5 GB juga Walaupun 5-12 MB mampu dihaik Apalagi ini yang 1 GB Sedangkan shader-nya aktifnya 3 GB Dan ini cukup lumayan besar Jadi dipastikan PGA ini mampu dihaik ya Karena shader-nya tinggi Dan untuk P-RAM-nya juga tinggi Apalagi dibantu dengan 128-bit Jadi Walaupun ininya 540 MHz Ininya Kalau untuk GIMPES itu Cukup lumayan bagus Karena shader-nya 3 GB Kita akan coba Tes dengan Ya Dengan Hike ya Ini Hike Tunggu dulu PES 2017 Saya akan Setting ke Hike Karena Disini Shared-nya Memintanya 3 GB Dan cukup lumayan bagus Dipastikan PGA ini Cocok sekali Untuk GIMPES Semacam PES Sudah kuat Kita Set ke 720 Resolusi HD Terima kasih Sampai jumpa 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 kita akan coba kekuatannya yang dipakai sama PGA ini di PES 2017 ya di settingan high ini terpurasnya 78 dengan GPU nya 47 dan EPS 60 jadi emang PGA ini cukup bagus untuk Gimpest sangat bisa diandalkan bisa dilihat terpakainya cuma 564 66 49 celsius nya 50 jadi gak terlalu overhead ya ke PGA nya ini low profile dan untuk Gimpest 2017 mampu di high dengan resolusi HD dan terpakainya cuma 65an jadi PGA ini untuk memainkan Mimpest 2017 masih bisa di high dengan resolusi HD dan settingan nya juga gak terlalu berat ke game ke PGA kita akan tes GTA 5 apakah GTA 5 kuat karena beda-beda ada game yang memerlukan shader syaret ada game yang tidak memerlukan syaret dan jika game GTA 5 tidak memerlukan syaret dari IC PGA dimastikan PGA ini emang gelek untuk game GTA 5 seperti itu kita lihat FPS nya kita perbesar GTA 5 ya FPS nya kita perbesar segini cukup kayaknya ya cukup terlihat jelas dan bisa dimastikan PGA ini jika game GTA 5 nya tidak memerlukan syaret maka PGA ini sedikit kewalahan ya kebayahan dalam untuk memiliki game-game yang tidak memiliki syaret kalau PS 2017 2021 bahkan 2022 semua game PS itu aktif syaret nya dan PGA yang memiliki IC syaret yang besar maka dipastikan PGA itu bagus untuk game-pass kita seperti biasa mengetting ini di resolusinya kita akan aktifkan resolusi HD seperti ini dengan ininya standar normal seperti ini tidak ada yang lebih supaya jelas seperti ini ininya 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 resolusinya dan ininya off semuanya dan ininya saya kasih normal seperti ini ya ini standar kita tes fps nya dari fps ini tidak terlalu bagus fps nya 22 24 ya 23 fps nya 25 dan tidak masuk ke 30 fps jadi PGA ini cukup kewalahan untuk memainkan dihadir resolusi GTA 5 ya sangat disayangkan sekali untuk GTA 5 tidak masuk ke 30 fps dan kita jadi PGA ini kurang bagus untuk GTA 5 walaupun fps nya 24 atau 22 tapi tidak memiliki sutering cuman respon timnya agak terlalu cepat jadi kurang enak dipandangan mata itu kurang bagus kita coba dengan GT 625 yang berjalan di 64 bit saya rambut berjalan rambut rambut selamat menikmati Oke kita taruhkan sama PGA GT 625 yang berjalan di 64bit sedangkan tadi berjalannya di 128bit dan masing-masing 1GB DDR3 ya dan kita tes pengujian cuman kayaknya ini sedikit lama ya soalnya belum install driver dan pastikan drivernya install otomatis karena sudah ada driver dari GT320 dan Nvidia semuanya support GT320 620 625 ini menunggu instalasi driver Oke jadi tidak apa namanya tidak ke CP ke PSU itu tidak terlalu poros dan sangat hemat listrik dan saya suka seperti PGA-PGA seperti ini karena tidak bakal overhead merusak komputer karena PGA yang dayanya besar yang IC nya sampai teknologi 65nm biasanya panas dan ketika panasnya overheadnya tinggi maka akan merusak ke komputer komponen lain seperti harddisk motherboard juga bisa jadi prosesor PGA 320 ini memiliki seret yang tinggi ya seretnya tinggi sekali itu untuk bola itu 3GB dan cukup lumayan besar jadi bisa di-hike dengan terpakanya cuman 65 ya seperti ini namun GT625 menurut saya kekuatannya untuk gimpes itu sedikit ya tidak kuat untuk high kita coba kita coba ini udah minta restart dan kita coba restart setelah restart biasanya langsung kena drivernya karena driver ini otomatis terpakai dari GT320 dan kita coba ini dan kita coba ini dan kita coba ini hai 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 iya kena sudah kena GT320 beda dengan GT220 ya GT310 udah memiliki input audio jadi suaranya udah keluar di TV Lite sedangkan GT220 atau GT9800 GT itu belum memiliki input audio sehingga kalau digabungkan dimasukkan ke TV inputnya maka suaranya tidak akan ada dan tidak terdeteksi dan harus memakai speaker aktif ya masing-masing saya setting peak performance ininya dan untuk GPUJet kita akan lihat dulu GPUJet spesifikasi GPUJet supaya kita bisa membandingkan dengan PGA yang tadi barusan rata-rata PGA 1GB DDR3 128bit itu ininya besar sedangkan 64bit ininya kecil bisa dilihat bahwa bandwidthnya dan 13,2 Gbps sedangkan yang tadi 28 Gbps beda jauh ya namun dari memorinya ini cukup lumayan besar 800 sedangkan yang tadi 790 dan ini 874 Gbps sedangkan yang tadi 540 dan ini shadernya kecil ya 48 ini low profile dan ini directnya 11 ini juga cukup bagus dan untuk PCI Expressnya ini masih Gen 1 ya dan kita coba untuk Kim test Kim kita lihat dulu untuk PES 2017 apakah ini kuat untuk di setting high ini memiliki shader cukup bagus juga 3 Gbps 3 Gbps ya dengan VRAM 976 dan kita akan coba ke high apakah kuat atau tidak ya sip karena serinya ini seri tinggi ya T625 sedangkan yang 128bit serinya rendah yaitu 320 kita 320 kita akan tes dengan high resolusi HD terpakai berapa terpakai berapa Hai sekali tidak pakai tidak bisa pakai mos ya baik apa namanya keyboard jadi kita akan lihat dulu settingan keyboard ininya kontrolernya Wow semuanya tidak ada hai 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 sekarang sudah ada kita bisa mainkan karena banyak yang bertanya bagusan mana untuk kekuatan 128bit atau 64bit dari GT GT tidak semua 128bit itu bagus untuk kimia kita bisa lihat bahwa GT 420 itu sangat jelek sekali walaupun 128bit dari 31GB milik GT 420 itu sangat jelek sekali kekuatannya namun untuk GT 220 itu paling tinggi kekuatannya dibandingkan GT 620 atau 420 Hai walaupun berjalan di satu GB GT 220 itu sangat tinggi sekali cuman direct-nya direct 10 bentuk 320 juga ini untuk gimpes cukup lumayan bagus Hai mampu di hai 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 ini sutering ya gan sangat sutering sekali enggak enak dan EPSnya itu kadang ngedrop 40 gini Hai 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 ya 59 Hai tuh ada ngedrop-nropan kayak gini 56 Oh oh Hai 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 ah kurang nyaman sekali jadi untuk PS sangat jelek ya kurang bagus jadi ini tidak kuat untuk high ya kalau dipaksakan ya gak enak di mata respon timnya kurang bagus karena game pass itu harus wajib 60 fps jangan terganggu sekali saja terganggu fpsnya maka akan ngedrop dropnya gimana ya setering seperti tadi itu jadi pergerakannya itu respon timnya kurang bagus kayak sendat-sendut kayak gitu jadi gak enak jadi ini untuk kekuatan jelas kalah dari segi PES 2017 PGA GT320 menang dari Watt GT625 menang karena 625 memiliki Watt yang kecil sedangkan GT320 memiliki Watt yang sangat besar 65 Watt karena cukup lumayan karena PGA-nya PGA yang jadul sekali dan dari direct juga GT625 menang karena sudah direct 11 sedangkan GT320 kalah karena direct 10 directnya jadul juga dari performance dari performance yang jelas GT320 menurut saya akan banyak mampu memainkan game-game direct 10 dengan sangat bagus sedangkan untuk GTA5 entah kenapa sangat jelek sekali ya FPS-nya turunnya sangat tinggi yaitu 22 FPS-nya kita coba dengan GT625 ini di game GTA5 apakah sama FPS-nya 22 ya ini belum saya setting kita setting seperti settingan tadi ya kita setting oke bisa dilihat ininya kita set ke 720 dan ini 60 FPS dan ininya off ininya off seperti tadi ini normal ini tidak ada yang diganti lagi ya kita akan tes 23 24 cukup lumayan ya dari kekuatan sama saja ya untuk GTA5 oh ya belum dilihat sama saja kekuatannya ini beda 4 FPS yang tadi 22 20 sekarang yang ini 25 ini 25 tadi 22 oke jadi untuk game GTA 5 ini kayaknya lebih enakan ya mulai bisa oke oke udah oke mulai bisa terus seluar kebetulan dia jadi jadi jula kita tes bahwa game PS 2017 di GT 625 tidak kuat dan untuk game GTA 5 kuat di 256 FPS ya dengan resolusi HD dan VGA ini kekuatannya di bawah GT 320 namun directnya direct 11 dan untuk kekuatan ya jelas GT 320 pemenangnya tapi untuk performance ya jelas GT 625 pemenangnya karena directnya sudah direct 11 oke mungkin segitu aja jadi pilihan saya tetap GT 625 karena GT 625 tidak jauh kekuatannya dengan VGA GT 320 64 bit tapi tidak terlalu jauh kekuatannya dan untuk directnya sangat penting sekali karena direct 10 itu kayaknya tidak cocok untuk game-game yang berjalan di direct 11 dan untuk software juga kurang bagus ya jadi untuk kedepannya direct 11 wajib dimiliki daripada direct 10 untuk karena itu tetap GT 625 lebih bagus oke sekian dan terima kasih selamat